Intro Batal nikah walaupun udah tunangan, emang sakitnya tuh nembus sampai ke ulu hati. Tapi pada ngelut cita-cita atau udah bisa ngelupain dan move on dari Roy Gertz, sang mantan tunangan yang gagal jadi future husband. Batal naik pelaminan sama Roy, cita-citata justru pake baju pengantin dan bersanding di pelaminan bersama presenter Anwar Sanjaya. Jadi juga nikahnya? Begitulah caption yang ditulis cita-citata di akun medsosnya. Sontak saja, caption dan foto pernikahan cita-citata Anwar Sanjaya, mancing komenan netizen dan artis. Anwar orangnya baik, kita deket, udah lama gitu. Terus dia ternyata dari dulu lucu kan, udah. Terus dia sering main ke rumahku juga gitu. Terus udah gitu di satu acara itu dibikin seolah-olah kita menikah gitu. Captionnya senang jauh. Aduh, gak ngerti ya kenapa ya? Ya karena kita disitu lagi menikah. Oh, lalu captionnya? Ya captionnya disamain lah. Masa captionnya main ayun-ayunan? Aku sama Anwar sering jalan, dia sering main ke rumah. Sering makan-makan di rumah, ngobrol, dicurhat. Aku curhat. Jadi gimana ya teman curhat sih? Jodoh emang rahasia Tuhan yang gak pernah terduga dari mana datangnya. Termasuk dari teman curhat. Gagal nikah meskipun udah tunangan. Apakah cita-citata merasa trauma dan susah buka hati lagi boco baru? Terus next-nya, cita pengen punya pacar atau suami bule atau cowok lokal nih? Gak tau mana aja deh. Siapa aja deh pokoknya yang penting sekarang gak pacaran dulu. Deket-deket boleh lah, deket-deket. Cuma, cuman dulu pacaran deh ya. Kakut gak aku dulu? Enggak, gak kapok. Enggak, aku gak trauma. Apalagi anggur kita bisa berdakan bareng gitu. Tapi seru sih, maksudnya apa ya? Aku hidupku penuh dengan warna. Jadi ketika banyak kecobaan, banyak rintangan tuh kayaknya dulu-dulu udah pernah ngalamin hal-hal yang lebih buruk. Jadi sekarang udah biasa sih ya, udah santai. Kalau urusan cari suami yang setia, cita-citata kayaknya harus belajar dari seniornya deh, Inul Daratista. Inul sangat beruntung. Punya suami seperti Adam Suseno yang multi-talenta. Nah, bisa jadi suami, bisa jadi bapak, bisa jadi objek penderita di video TikTok dan di web series. Oh, ya, 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 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.